Intro Mendengar adanya fonis dijatuhkan untuk hukuman kebiri, kimia bagi predator anak, sudah tepat kah? Kalau bicara sudah tepat tentu saja ini dalam konteks menjalankan atau implementasi dari adanya suatu produk hukum yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak dimana disitu ada pemberatan. Nah pidana tambahan inilah yang digadang-gadang dianggap akan menjadi semacam efek jerah ya bagi pelaku atau predator kejahatan seksual terhadap anak. PP tersebut pada saat dilakukan pembahasan kebiri, kimia berupa suntikan kebiri, kimia itu bisa dilakukan setelah terpidana ini menjalani hukuman pokoknya. Tapi nah mengenai suntikan dari kebiri, kimia pertanyaan berikutnya siapa yang akan melakukannya? Dokter? Profesi kedokteran dan kalau melakukan kebiri ini terlepas dari masalah kami setuju tidak setuju hukuman tambahan ya tentu mesti ada eksekutornya.